Halo naku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ah, ini baru namanya emak-emak kompak. Bogi ini kan mantap. Percuma lah poh kalau tak bertindak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, udah pulang ya? Mana kereta abang? Kok tak dongah kaku suaranya? Kereta dipakai kawanku. Alamak bayok, agak aneh ku tengok abang berapa hari ini ya. Kereta tak ada, HP pun tak ada. Jangan yang macam-macam kok bang. Ah, kan kau tahu HP ku husak bayok. Kalau kereta dipinjem kawanku. Yang curigan aja kau, Jang. Ah, udah tak botol lakiku ini. Tak porna-porna-nya dia begini, Jang. Ah, jangan lagi kau ambil duitku, Bang. Untuk balanjo itu, tak makan kita besok. Bontak, mau kupakai untuk botolin HP. Yang politan kau sama laki. Ah, awas aja kalau di luar sana kau bikin yang aneh-aneh ya, Bang. Yang curiga anakku, Jang. Pasti tak botol dibuatnya itu. Eh, korja pun tak porna lagi dia. Eh, yang poningan kepala ku, Jang. Kok tak tonang hatiku ini, yoh? Buat cakap lah dulu aku sama Risma. Mana-nya, Bang? Baru telat tiga hari udah leong keretaku. Salah kau lah. Kenapa kau gak bayar tepat waktu? Mampus kau situ. Gak ada lagi keretaku disini. Udah aku cincang. Cabut sana kau, cabut. Daripada kau yang aku cincang. Kenceng kali, ah. Kalau gitu minta barang lah, Bang. Kalau barang banyak, masuk ke situ. Bang, apa yang bang? Jual apa yang ada di? Jual, Bang. Tapi bodong. Nah, cepet limpul. Duit jajan kalian berapa? 5 ribu? Mana, Pak Ten? Kayak akulah, limpul. Bisa pompa. Aman! Apa yang kau bilang itu? Pompa-pompa ku jahit nanti mulutmu, ya? Basin duit, Mama. Untuk belanja kau ambil-ambil. Minjem bentar, loh, Mak. Untuk buat video. Oh, udah pandai kau menjawab sekarang, ya? Udah sana lah, pikir kalian. Buat layangan di sana aja. Pikir sana, Man. Bawa kawan itu. Sampah aja disini menyemak. Tak apa-apa aja kerjaan anak-anak ini, iya. Risma. Apa, Wak Andai? Ada yang mau ku ceritakan sama kau lah, bayar. Mau pinjam duit, Wak Andai? Tidak. Tidak ku pinjam duitmu. Kedalam bentar, bro. Ayo. Mau cerita apa sih, Wak Andai? Penasaran aku. Bukainya, Risma. Laki ku. Tak tahu apa yang dibuat di luar sana. Semua barangnya habis. Kereto tak nampak. HP tak nampak. Ini tadi keluar lagi ambil duit. Yang ponenya, Naku Jang. Kok apa itu, Yoh? Hmm, udah jelas, Wak Andai. Pasti habis duit lakimu di barang sana. Hah? Barang? Tempat apa itu, Riz? Tempat kejahatan, Wak Andai. Sarang dosa. Disitulah semuanya. Disitulah judi, narkoba, perempuan. Semua-semuanya ada disitu. Astagfirullahaladzim. Ah, yang takutan lah, Kujang. Kalau betul lah lakimu ke situ, Wak Andai. Ih, gawat lah. Susah kali sembuhnya. Kayak orang kena setruk. Susah disembuhin, kan? Alamak, Bayoh. Jadi kalau lah lakimu bawa tul ke sana, Riz. Apa yang mau kubuat? Ketakutan betul lakuinnya, Riz. Coba anak ini, Bayoh. Bagus pisah aja lah, Wak Andai. Kau ceraikan. Ngapain kau pertahankan lagi kayak gitu? Yang ada kau makan hati, Wak Andai. Capek kau kurusinya. Laki, kalau udah kena narkoba, susah disembuhin. Semua barang-barang kita bisa dijualnya. Kalau nggak ada dapatnya barang, kita yang dipukulnya. Ah, gila kok Riz. Mana mungkin kucerikan, Bayoh. Wak Andai, aku bilang kayak gini karena udah ada buktinya. Saudara aku itu ha, gara-gara narkoba. Habis bini yang dipukulinya. Anak istrinya pun udah nggak diperdulikannya lagi. Orang kalau udah kena narkoba, Wak Andai, pasti sengit. Sekarang terserah Wak Andai lah mau kayak mana. Tak tahu aku mau kayak mana ini, Riz. Tapi kalau itu betul kena sama suamiku, tak tahu aku kayak mana mau kubikin ini, Bayoh. Pudingan kepala aku ini, Jang. Ancuk aku ini, ancuk. Pulanglah aku, Bayoh. Makasih, Yoh. Udah betul lah nggak ada suami kayak aku. Daripada punya suami tapi narkoba. Sini aja kita, Jo. Tiga hari nggak balik pun bertawa. Yuk masuk yuk. Ih, bahaya kali kau. Anak ketua kau, Wan. Iya, Om. Aduh, kacau kali kau, Ah. Om, tolonglah, Om. Jangan ngomong-ngomong sama bapak awak. Harusnya aku yang ngomong gitu sama kau. Jangan sampai tahu bapakmu ada tempat ini. Sayangin bapakmu soalnya ini. Iya, Om. Aman itu, Om. Yaudah, sana masuk, Wak. Enjoy ya. Iya, Om. Kalau tahu bapaknya, apa nggak dibakar tempat ini? Katanya ini jeruk super. Tapi kok asam kali lo? Hai, ya. Awak kena tipu lah. Ah. Halih, hancur ya. Cik, bisa minta tolong aku sekali ini, Cik? Hai, ya. Minta tolong apa ya? Gini, Cik. Mamaku kan sakit. Mau kubawa, mamaku berobat. Tapi kami nggak ada kendaraan. Namanya orang miskinnya kan, Cik. Boleh kubinjam kereta, Cik, ini? Hai, ya. Sakit apa? Cikungunya, Cik. Tulangnya linu-linu. Lemah sekali badannya. Aku pening kali aku kalau gini, Cik. Iya. Mama awak tinggal satu ya kan, Cik. Ada empat adik, nggak apa-apa. Awak perjuangkan lah ini. Oh, iya, iya, iya. Yaudah ini pakai kereta antar mama ke rumah sakit lah. Hah, ini juga ada uang pegangan untuk mama lu orang ya. Nya, hati-hati. Makasih ya, Cik. Doakanlah mama awak cepat sehat. Baru nggak apa kali. Awak pakai keretanya ya. Hayah, memang kita tak boleh lihat orang dari penampilannya loh. Tapi itu orang berbakti sama orang tua. Oh, yakin dia punya rejeki seperti Danau Toba. Eh, Lin, itu tempat apa? Kok serem kali rame-rame? Itulah namanya Barakta. Hah? Tempat apa itu? Tempat jahat-jahat. Itulah namanya neraka dunia. Udah yuk, putar balik aja kita. Nggak usah lewat dari sana. Ya. Eh, Lin, Lin. Ketengok Joshua tuh. Keluar dari tempat jahat-jahat. Joshua. Ih, ketahuan aku ah. Babilah. Lari pula dia. Ayo, tang. Kita kejar dia. Oh, alah. Habis nyuci baju. Ini nyuci pering lagi. Nggak habis-habis kerjaanku ah. Kapan aku jadi orang kaya ya? Biar ada pembantu. Ih, kalau kayak gini terus nggak sanggup aku. Eh, Wandai. Apa, Seri? Gini, Wandai. Kayak mana aku bilangnya ya? Agak segen. Tapi kalau nggak aku bilang kok ganjel di hati. Kenapa, Seri? Jangan bikin takut orang aja lah, Kojang. Ah, kenapa? Anu, Wandai. Tadi pagi kan aku, apa, nyari nyono kan. Di belakang pon-pon sawit itu dia main-main. Terus aku nggak sengaja nampak laki Wandai di barak sana. Gitu dia, Wandai. Ay, Jang. Betul rupanya lakiku begitu, Bayo. Aduh. Ancuk aku ini, Seri. Ancuk, Iyo. Laki-laki taiknya dia itu. Wah, Landai, Indai. Kasian kalilah aku punya laki kayak gitu. Ah, memang mancing juga sing betul. Gawih ngilangi narkoba sampai judi. Loh, Cik. Kok dipercaya? Mamaknya kok udah lama meninggal. Wah, keretanya pasti udah masuk ke barak itu untuk narkoba. Wah, ala Cik, Cik. Bukannya waktu itu Ah, Cik pernah juga ditipu, Cik. Ini kok dikasih lagi. Wah, ala Cik, Cik. Iya, oi baru sadar lo. Tadi istri oi juga bilang, kenapa lo kasih kereta pinjam sama si Jigong? Itu hari lo udah pernah kena tipu. Ini pasti lo ditipu lagi. Coba lihat ke barak. Hah, ternyata betul Bang Sotres juga bilang seperti itu. Haiya, amsung lah. Yaudah Bang Sotres, oi kesana dulu ya. Oh, iya, Cik, ya. Oh, ala. Cik, Cik. Haiya, oi memang bodoh lah. Bodoh-bodoh sekali. Kenapa oi gampang percaya ya? Hah, kenapa selalu oi yang kena tipu? Haiya. Yang tegaan kau, Jang. Habis semua bahan di rumah ini kau buat. Kita bukan orang kaya. Sakit kali hatiku, Bayo. Yang kaya aja bisa susah karena kau, Bang. Apalagi kita yang miskin. Makin hancok lah, Bang. Makin hancok. Apun ya kau ini, Bang. Iyoh, berubah, Bang, Dek. Maaflah. Jangan begitu, Bayo. Pogis anak kau balik ke Tanjung Balik. Aku udah gak tahan sama tiga laku kau, Bang. Biar ketau keluarga kau kayak mana kelakuan kau di sini, Bayo. Iyoh, Bang. Jangan kau begitu, Dek. Tonangkan dulu hatimu, Bayo. Tonangkan. Ah, tak bisa lagi aku tonang, Bang. Tak bisa. Coke kita sekarang, yoh. Coke. Aku mau cooke sama kau, yoh. Iyoh. Dek, Dek. Jangan begitu, Bayo. Dek. Hancok keluarga ku gak kagakan narkoba. Itulah kalau udah narkoba, Eda. Keluarga kita pun rusak. Makanya jangan coba-cobalah, kalian. Kalau udah miskin, tahu diri. Ah, mau kemana kau, Jo? Hah? Ketangkap basah kok, kan? Awas latah. Aku mau pulang. Tau dari barak, kan? Wih, mana ada? Duh, bonoh. Kok bisa kau terpengaruh sama orang? Apanya, Colin? Gak ngerti aku apa maksud kau. Gak usah kau pura-pura tahu. Kau pikir aku gak tahu yang kau datangin tadi tempat apa? Hah? Narkoba kok, kan? Apa pula? Gak sempat loh. Sadar kau, Bujang. Kau masih punya bapak sama mamak yang naruh harapan ke kau. Jangan kau sia-siakan itu, Jo. Jangan sampai narkoba mempengaruhin otak sama badanmu. Rusak kau seumur hidup. Kau pikir paten kalian kau lakukan itu? Iya, udah hebat kali. Gak ada, berak itu, Jo. Yang ada, bikin cepat mati mamakmu aja. Iya, Lin. Aku pun nyesal kali ke sana. Aduh. Harus sekarang kau nyesal? Tadi kemana aja kau? Hah? Kau tengok ada berapa orang yang gila karena narkoba. Bahkan sampai mati. Jangan sampai kau lah korban selanjutnya, Jo. Asal kau tahu ya, gak ada keluarga yang hidup bahagia karena narkoba. Kecuali bandarnya. Iya, Lin. Maafin aku. Makasih kali ya, udah ngingetin aku. Gak usah ngerasa jadi orang yang dipedulikan kau. Karena aku mau aja sama tingkal aku kau. Aduh, tah. Tidak ada otak kau. Masuk ke barang gak ngajak-ngajak kami. Bisa kali, ah. He he he. Enak kali di sini, ah. Banyak cowok-cowok. Cowok, godain dong. He he. He he. Ganteng-ganteng kali, ah. He, perkoda deh, perkoda, perkoda. He he he. Nah, aku mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Ah. He 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 he. Ah, dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!